Hai sobat hikers, balik lagi di channel Libal Outside di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai sleeping system yang biasa saya terapkan atau biasa saya gunakan ketika melakukan kegiatan camping atau hiking nah di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai matras lipat jenis ini dan buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa tonton videonya di pojok kiri atas dan sesuai nyeji saya kemarin, saya akan membahas 2 lagi sleeping system yakni matras tiup atau sleeping pad dan sleeping bag atau kantung tidur dan di video kali ini saya akan membahas sleeping bag dulu atau matras tiup dulu sedangkan untuk sleeping bag ini bakalan saya bahas di video terpisah so buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe biar kalian dapat notifikasi update video-video saya yang terbaru oke langsung saja kita akan bahas matras tiup dan ini adalah matras tiup atau sleeping pad dari Naturhike oke sebelum kita masuk ke speed spesifikasi bahan material dari sleeping pad ini atau matras tiup ini saya akan bahas dulu dari sisi tampilannya jadi tampilannya itu kayak gini, dia itu simple packable kayak gini dan di bagian untuk pojnya ada tertulis terdapat logo Naturhike kemudian ada tulisan inflatable, sleeping pad, kemudian seri dari sleeping pad ini lalu dimensinya 195 x 59 cm dan di bagian sini itu juga sama sama dengan yang informasi yang ada di bagian sini dan untuk size-nya kita coba ukur dulu untuk panjangnya itu kurang lebih ada di 28 cm kemudian untuk diameternya itu dia ada di ukuran kurang lebih 9 sampai 10 cm jadi dari sisi packingan matras ini itu sangat ringkas, sangat packable dan untuk bobotnya dia cuma 499 gram atau kurang lebih 500 gram sangat ringan kategorinya sudah ultralight dan sangat ringkas untuk di packing di dalam kiril untuk varian warna sleeping pad ini terdapat warna orange, warna blue warna navy blue dan warna grey dan untuk yang saya review kali ini adalah warna blue dan sekarang saya akan membuka dan kasih lihat ke kalian bagaimana penampakan dari sleeping pad ini nah, jadi setelah dilipat dalam posisi kosong dia modelnya kayak gini sekarang saya mau coba isi angin dulu selamat menikmati selamat menikmati oke sobat hikers, jadi kayak gini nih terampakan dari sleeping pad natural hike dan untuk sleeping pad yang jenis ini dia merupakan salah satu bukan tipe yang tertinggi dan bukan tipe yang terendah juga tapi merupakan salah satu tipe yang standar yang dimiliki atau yang diproduksi oleh brand natural hike untuk harganya sendiri ini harganya itu ada di bawah 400 ribuan nah, untuk ketebalan dari sleeping pad ini ketika dalam posisi terisi angin itu dia sekitar 6 cm kalau lihat di katalognya itu sekitar 6,5 cm tapi ini juga saya isi belum 100% ini sekitar isinya itu sekitar 90% ya, kurang lebih kalau di isi 100% atau di isi fold itu ya kurang lebih 6,5 cm dan untuk katup anginnya sendiri ini tuh size-nya 3,5 cm dan untuk pengisian anginnya selain kita bisa tube manual kayak yang saya lakukan tadi kalian bisa menggunakan alat khusus untuk atau kompak khusus untuk mengisi matras ini ada beberapa jenis pompa atau alat pengisi angin atau alat kompa untuk mengisi matras ini ada yang mulai dari harga yang murah sampai yang paling mahal ada juga yang manual dengan cara diinjak ada juga yang bentuknya kayak dry bag yang diisi angin dan ada juga yang menggunakan sistem charge dan itu harganya lumayan mahal jadi di bagian samping depan ada tulisan nature high disini kemudian ini ada sirinya fc10 dan udah itu aja gak ada lagi tulisan apa-apa jadi matras tube nature high ini dia menggunakan sistem square air shell construction yang memberikan jarak antara tubuh dengan lantai jadi ketebalan dari sleeping pad ini sekitar 6 cm itu tentunya memberikan jarak antara tubuh kita dengan lantai yang dingin sehingga suhu badan kita kenyamanan atau kehangatan tubuh itu masih tetap terjaga dengan jarak yang cukup tebal dan karena matras ini isiannya adalah udara atau angin tentunya matras ini dia lebih empuk dibandingkan dengan matras-matras camping pada umumnya nah sobat hikers untuk mengisi angin pada matras ini saya sarankan pengisiannya itu cukup sekitar 80 atau 90% jangan diisi secara full karena pengisian full pada matras ini itu bisa berakibat bocor nah saya sendiri ketika awal-awal menggunakan matras ini saya masih sering mengisi dengan pengisian maksimal akhirnya matras ini sempat bocor dan kalau kalian lihat ini ada beberapa kebocoran kalau kalian lihat yang bagian yang gelap ini ini adalah bekas bocor dari matras ini dan untuk mengelengnya itu saya pakai lem korea jadi untuk matras setiup seperti ini itu sangat banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan atau memproduksi matras semacam ini mulai dari yang brand-brand yang termahal sampai yang standar-standar bahkan ada juga yang beberapa brand lokal kita brand dalam negeri yang sudah memproduksi atau menciptakan sleeping pad seperti ini dan tentunya baik itu yang harganya yang mahal ataupun yang murah sebenarnya sama-sama memberikan kenyamanan dan untuk yang standar ini selama saya pakai juga sangat nyaman nyaman sekali ketika tidur apalagi kalau kita kombinasikan dengan matras lipat kayak gini jadi semakin menambah kenyamanan ketika tidur jadi ini bisa kita jadikan lapisan bawah kemudian matras ini kita taruh di bagian atas atau kalian mau kombinasikan juga lagi dengan aluminium foil di bawahnya itu lebih lebih nyaman lagi apalagi di kondisi-kondisi atau di spot-spot camping atau pendakian yang dengan suhu yang ekstrim jadi untuk ukuran 195 cm dengan ukuran saya yang 100 cuma 165 cm itu sangat memberikan ruang yang sangat legah ketika saya menggunakan matras ini dan sebenarnya untuk matras ini sendiri merupakan salah satu yang paling paling lebar dimensinya dibandingkan matras tiup atau matras angin kebanyakan rata-rata ukurannya itu di 170-an sampai 180-an cm dan ini ukurannya itu termasuk sangat panjang dan tentunya ini juga untuk ukuran satu orang saja jadi menurut saya ini sudah sangat worth it untuk kita pakai ketika melakukan kegiatan camping nah untuk pengaplikasian matras ini saya kurang rekomendasikan kalian untuk pakai di luar camp atau di luar tenda karena bahan matras ini berbeda dengan bahan matras matras kebanyakan kayak matras roll misalnya yang kita bebas untuk gunakan di dimana saja dan dalam kondisi apa saja matras ini kelemahannya ya sangat rentan dengan kebocoran terutama kalau terkena benda-benda tajam nah lalu bagaimana jika matras ini mengalami kebocoran jadi untuk matras tube seperti ini ada selotip khusus atau lem khusus yang diproduksi oleh Naturheight khusus untuk menambal bahan matras kayak gini jadi semua jenis matras tube apapun bahannya itu dia menggunakan kalau tidak salah dia menggunakan bahan selotip yang sama nah saya sendiri matras ini sudah pernah mengalami kebocoran waktu itu saya ngisinya terlalu terlalu padat ditambah lagi dengan bobot badan atau bobot berat saya ketika berada di atas matras ini sehingga mengakibatkan kebocoran nah kebocorannya dia itu di bagian selah-selah atau di bagian pinggiran dari matras ini jadi ini sudah cukup lama saya pakai dan sampai hari ini itu masih aman-aman aja masih masih kuat ya sekalipun ada ada ceket kayak gini tapi tidak masalah karena ini memang kita cuma mau pakai buat situ saja untuk perawatan hindari mencuci dengan bahan deterjen cukup kalian gunakan aja kayak bahan yang soft kayak bahan shampoo atau mungkin sabun cair atau bahan-bahan sejenisnya dan pada saat mengeringkan jangan menjemur langsung di bawah terik matahari cukup diangin dianginkan aja dan kalau lagi gak dipakai kalian taruh di tempat yang kering biar matras kalian lebih awet dan tahan lama oke tempat hikers demikian review saya untuk matras tube dari natural hike kali ini dan untuk video berikutnya saya bakalan mereview sleeping bag dari natural hike juga ini adalah sleeping bag bulu angsa so jangan lupa tonton video saya berikutnya nanti dan oh iya untuk teman-teman yang berminat untuk membeli sleeping bag jenis ini kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi jika kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like video ini jika kalian suka dislike jika gak suka jangan lupa share juga ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya dan salam lestari selamat menikmati selamat menikmati